Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya Semoga ada dalam keadaan sehat selalu Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial Tentang program atau aplikasi yang menarik untuk kegiatan pembelajaran Pada tutorial sebelumnya, saya sudah memberikan tentang tutorial Bagaimana membuat sebuah e-book atau e-module Menggunakan aplikasi Kisof Rebook Maker Dan ada pun hasil dari e-book yang kita buat Ini kita sudah tampilkan dan sudah berikan tutorial bagaimana cara membuatnya seperti ini Dan ini adalah bentuk aplikasinya yang ada adalah hasil output Dari proses publish dari program Kisof Rebook Maker Dimana dengan aplikasi ini kita bisa membuat tampilan seperti ini Ini adalah tampilan presentasi PowerPoint template ke-140 Yang kemarin kita juga sudah berikan tutorialnya Ini adalah template ke-140 yang teman-teman bisa akses dan dapatkan template ini secara gratis Yang link video dan link downloadnya ada di deskripsi video masing-masing Dan teman-teman juga bisa memperoleh aplikasi flipbook maker pro ini Link downloadnya juga sudah saya sertakan di link video pada tutorial yang saya sudah berikan Dimana juga disini bisa kita akses videonya Ini adalah hasil e-book atau e-module yang mungkin bisa Anda adopsi menjadi sebuah e-book atau e-module Menggunakan aplikasi Kisof Rebook Maker Nah teman-teman yang akan kita bahas hari ini adalah kita akan menggunakan sebuah aplikasi yang tujuannya mungkin kurang lebih sama dengan aplikasi Kisof Rebook Maker Yaitu menggunakan aplikasi flip pdf Flip pdf profesional Ada pun hasilnya Kita akan coba minimize dulu ini Kita juga minimize ini juga Nah kita coba hasil output dari aplikasi flipbook Sorry Aplikasi pdf pro profesional Nah ini adalah tampilan hasil output yang mana nanti kita akan membuat Bagaimana cara membuat e-book ini ya Ini contohnya adalah sebuah brosur ya Sebuah brosur yang diberikan oleh Gerniartor ya Untuk Untuk memberikan guide kepada calon konsumennya Nah ini kita akan bisa buat seperti ini Oke Ini sama seperti ini kan Seperti flipbook maker ya Sama hampir persis sama ya Oke Dan kemudian Ini kita bisa Lihat Kita bisa buka seperti ini Dan kita bisa tayangkan Videonya Oke Perhatikan Jadi jika kita tutup seperti ini Ya Ini aplikasi videonya Otomatis menutup ya Menutup Terstop ya Namun kita bisa play kembali Selanjutnya kita bisa fullscreen hasilnya Tekan escape untuk keluar Nah seperti ini Coba kita akan bandingkan dengan aplikasi Flip Kisof flipbook maker pro ya Coba kita putar ya Kita coba lihat hasilnya disini Ini sama-sama video ya Nah ini juga menutup ya Menutup Nah ini tertutup lama-lama tertutup juga Nah ketika buka dia akan mulai menyala kembali Namun disini kita coba Apakah ada fitur fullscreen ya Jadi teman-teman nanti bisa komentar Dari hasil teman-teman mencoba ya Oke disini videonya Apakah ada fitur untuk fullscreen Oke Nah ini Nanti teman-teman bisa Mengisi di kolom komentar Tentang pengalaman teman-teman Menggunakan kisof flipbook maker ya Nah kemudian Ini kita lanjutkan ya Di Aplikasi yang flip pdf pro ya Profesional flip pdf pro profesional Kita akan lanjutkan ini hasilnya Kemudian ini bisa kita fullscreen Nah ini tampilan fullscreen ya Ya Kemudian jika kita ingin kembali ke Tidak fullscreen Kita bisa klik disini Disable fullscreen Nah ini Kemudian kita bisa lanjutkan Buka seperti ini Ya Nanti teman-teman dalam membuat e-book Atau sepuluh e-module Bisa memasukkan video Pembelajarannya disini ya Ini contoh-contoh yang Saya simulatisikan Ini hanya sekedar Simulasi video ya Yang artinya nanti teman-teman Bisa melihat Bagaimana Aplikasi ini Memfasilitasi Keinginan teman-teman Dalam membuat e-book Dan ataupun e-module Oke Kita bisa fullscreen disini Oke Kita escape untuk kembali Kita bisa stop Oke Kita lanjutkan ya Nah Jadi mungkin teman-teman Ada gambaran tentang Mungkin Apa yang bisa dikerjakan Dengan aplikasi Flip PDF Pro ini Ini kita bisa Oke Kita bisa lanjut Dan kita Jika ingin Tidak membuka Satu persatu Teman-teman bisa Klik disini Dan seterusnya ya Oke Kita bisa klik disini Untuk klik First page Nah ini Sudah langsung Menuju ke Halaman 1 Ataupun Selain navigasi Yang ada disini Teman-teman bisa klik disini Nah ini Atau ke Navigasi terakhir Nah oke Nah ini teman-teman Jika sudah pernah mencoba Flip Apa Kisof Flipbook Maker Nah teman-teman nanti bisa Membandingkan ya Apakah Teman-teman lebih cocok Nanti akan menggunakan Aplikasi ini Atau Aplikasi Flipbook Maker Pro Yang kemarin kita Sudah pernah ajarkan Dan disini Ada Print Jadi teman-teman Sebenarnya bisa langsung Mengeprint bagian-bagian Yang teman-teman ingin Melakukan di E-book ini Oke Selanjutnya Teman-teman bisa Selain mengeprint tadi ini ya Kita bisa Slowprint seluruhnya Atau Mengeprint bagian-bagian Halaman tertutu Yang diinginkan Kemudian Ini bisa Search ya Mencari Jadi teman-teman bisa Mencari Fitur pencarian Yang dilakukan Disini Terhadap halaman Yang kita inginkan Kemudian Disini Fasilitas Hub Ini adalah Fullscreen tadi Dan kita bisa Disini Select Text ya Jadi di E-book atau E-model ini Kita bisa melakukan Selection Text ya Jadi disini kita bisa Blok seperti ini Nah Teman-teman bisa juga Membuat sebuah video Pembelajaran Jadi kombinasi Dengan menggunakan Aplikasi Screen Capture ya Kayak Screen Capture layar Seperti Camtasia Bandicamp Bandicamp Ataupun Apowersoft Yang sudah Kita berikan Tutorial sebelumnya Dalam membuat Video pembelajaran Ya Dikombinasikan Dengan aplikasi Flipbook Flippdf Pro ini Jadi Teman-teman bisa Kombinasi Dilakukan Ya Ini kita Non-select Bagaimana cara Membuat E-book ini Mari kita Simak Tutorial Berikut ini Sampai jumpa Oke Baik Untuk Menggunakannya Atau Membuka Aplikasi Flippdf Profesional Disini Saya sudah Menginstall Aplikasi Flippdf Profesional Nanti Teman-teman bisa Klik Atau Mendownload Aplikasi Ini Di linknya Ada deskripsi Ya Linknya Ada di deskripsi Video Oke Kita coba Klik Ini Di desktop Saya Sudah Ada Kita coba Klik Tunggu Beberapa Saat Ini Aplikasinya Akan Terbuka Nah Ini Adalah Aplikasi Flippdf Profesional Nah Untuk Membuat Aplikasi Atau Project E-book Atau E-modul Yang Seperti Di awal Kita Perlihatkan Teman-teman Bisa Klik New Project Ya Klik Klik Project Di sini Klik New Project Nah Kemudian Di sini Teman-teman Bisa Mencari Aplikasinya Atau Filenya Ya Di sini Karena namanya Flippdf Profesional Tentunya Di sini Inputnya Adalah File PDF Jadi Teman-teman Jika Masih memiliki File yang belum PDF Silahkan Di PDF Terlebih dahulu Baik itu PowerPoint Excel Dari Dokumen Word Dan lain Sebagainya Oke Kemudian Kita Klik Browse Ya Browse Di sini Teman-teman Cari File Atau Dokumen PDF Yang ingin Teman-teman Jadikan Menjadi E-book Ya Oke Setelah Teman-teman Dapatkan Di sini Saya Menggunakan File PDF Yang Saya tampilkan Di awal Yaitu Sebuah Browser PDF Dari Giniar Ya Nah Setelah Setelah Saya Tentukan Filenya Ya Saya Di sini Ada Pilihan Apakah Semuanya Akan Diimport Atau Hanya Custom Rings Atau Halaman Tertentu Ya Di sini Teman-teman Bisa Masukkan Di sini Namun Karena Saya ingin Menginginkan Semuanya Saya Klik All Page Kemudian Saya Import Now Oke Ini adalah Proses Convert Ya File PDF Yang Kita Masukkan Tadi Ke Dalam Aplikasi Flip PDF Profesional Di sini Jumlah Halamannya Ada 32 Oke Sebentar lagi Akan Selesai Ketika Teman-teman Ini sudah Selesai Maka Bentuknya Akan Seperti Ini Nah Oke Jadi Teman-teman Bisa melihat Ini hasil Convertnya Teman-teman Bisa Langsung Dapatkan Langsung Dapat Hasilnya Seperti Apa Oke Seperti Ini Oke Ini belum Ada Apapun Ini Baru Hasil Convert Dari File PDF Yang Kita Masukkan Tadi Oke Nah Ini adalah Versi Desktop Nah Teman-teman Jika ingin Melihat Versi Untuk Yang Mobile Atau Handphone Teman-teman Bisa Klik Pada Bagian Ini Tunggu Berapa Saat Lagi Memproses Nah Ini adalah Untuk Versi Mobile Kita Lihat Disini Icon Mobile Atau Handphone Sedang Terpilih Ini Sedang Memproses Nah Ini Sudah Berubah Menjadi Versi Mobile Oke Ini Sama Seperti Tadi Namun Tampilannya Sedikit Berbeda Dikit Ya Nah Kalau ingin Kembali Ke versi Desktop Atau Komputer Kita Klik Pada Bagian Ini Oke Baik Nah Sebelum Kita Lanjutkan Ke Berikutnya Saya Ingin Menjelaskan Satu Persatu Tentang Bagian Editor Atau Untuk Mengedit Di Tampilan Aplikasi Flip PDF Profesional Ini Yang Pertama Teman-teman Bisa Lihat Ke Bagian Pojok Kiri Atas Pojok Kiri Atas Disini Ada Menu File Setika Kita Pilih File Ini Ada New Project Import PDF Sama Seperti Import Jadi Disini Yang Memungkinkan Dokumen Kita 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 Masukkan PDF Dan Gambar Kemudian Disini Ada Edit Page Jadi Nanti Kita Bisa Mengedit Tiap-tiap Halaman Yang Sudah Kita Masukkan Open Project Artinya Teman-teman Bisa Memasukkan Project Yang Sebelumnya Kita Sudah Dibuat Lalu Disimpan Lalu Dimunculkan Kembali Nah Disini Kemudian Menyimpan Project Kemudian Menyimpan Project Dengan Nama Yang Berbeda Kemudian Project Project Yang Barusan Kita Buat Oke Kemudian Export Temp Import Temp Disini Ada Kemudian Export Page Info Jadi Kita Bisa Memasukkan Atau Mau Mengexport Info Dari Halaman Kemudian Export Dan Import Template Kemudian Close Project Kemudian Exit Oke Nah Sekarang Kita Ini Adalah Untuk Menu File Ini Namanya Tidak Terlalu Asing Kita Terbiasa Dengan Menu Seperti Ini Kemudian Kita Publish Disini Klik Publish Bisa Kita Publish Untuk Hal Yang Lebih Banyak Kalau Kita Lihat Dibandingkan Dengan Aplikasi Pesos Flipbook Maker Yang Kemarin Kita Buat Yang Disana Pilihannya Lebih Sedikit Nah Disini Kita Bisa Publish Ke Format Flash Atau HTML5 Ke Zip Aplikasi Atau Exit Format Kita Bisa Ini Sama Dengan Flipbook Maker Kemarin Dan Ini Kita Bisa Burn Ke CD Dan Lain Sebagainya Ke Bahkan Ke Web Untuk Tampilan Ke Format Web Khusus Yang Web Blog Seperti WordPress Drupal Dan Jumlah Kemudian Di Option Ini Adalah Pilihan Bahasa Teman Teman Bisa Memilih Bahasa Yang Kita Ingin Tampilkan Atau Ingin Kita Gunakan Ini Ada Pilihan Bahasa Namun Kita Lihat Disini Tidak Ada Oh Ada Disini Ada Pilihan Bahasa Indonesia Silahkan Teman Teman Pilih Jika Teman Teman Ingin Menggunakan Bahasa Yang Digunakan Disini Adalah Bahasa Indonesia Kita Close Saja Kemudian Selain Itu Ada Flash Security Book Cover Kalau Kita Klik Book Cover Disini Ada Beberapa Pilihan Yang Bisa Digunakan Teman Untuk Membuat Book Cover Atau Cover Bukunya Disini Ada Beberapa Pilihan Yang Sudah Bisa Kita Pilih Atau Templatenya Kemudian Selain Book Cover HTML Mode Kemudian Preferences Ini Format SWF File Flash Ini Kita Biarkan Default Saja Kemudian Disini Ada Ini Ada Beberapa Pilihan Juga Yang Selain Tadi Ada Setting Pengaturan Setting Disini Sudah Ada Beberapa Pilihan Warna Pilihan Bahasanya Kemudian D-View Ini Berarti Berhubungan Dengan Tampilan Teman Teman Bisa Melihat Kita Kalau Kita Pilih Temps Disini Banyak Sekali Temps Kalau Kita Bandingkan Dengan Temps Yang Flip Kisof Flip Maker Yang Kita Sudah Ajarkan Kemarin Ini Jauh Lebih Banyak Untuk Pilih Oke Coba Misalnya Disini Saya Pilih Yang Yang Mana Kita Coba Pilih Yang Ini Coba Oke Oke Klik 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 Nanti Tampilannya Seperti Ini Nah Kalau Tadi Kan Seperti Ini Black Word Tadi Nah Ini Kalau Kita Pilih Ini Teman Teman Bisa Pilih Ini Seperti Nama Templatenya Hard Cover Ironi Jadi Nah Ininya Keras Seperti Itu Namun Isinya Bisa Dilipat Lagi Seperti Ini Oke Kita Lihat Di Bagian Akhir Nah Ini Untuk Hard Jadi Yang Cover Depan Dan Belakang Ini Tidak Melipat Tapi Seperti Kaku Seperti Ini Nah Oke Nah Ini Contoh Template Template Teman Yang Teman Teman Bisa Pilih Disini Nanti Silahkan Dicoba Coba Oke Kita Coba Ke Bagian Awal Oke Nah Sekarang Asumsinya Saya Memilih Yang Ini Yang Hard Yang Hardcover Ironi Kemudian Selain itu Kita Bisa Pilih Background Ya Kita Bisa Pilih Background Background Ini Kita Bisa Pilih Disini Kan Wood Ya Kalau Teman Teman Bisa Pilih Misalnya Yang Ini Kita Klik Dua Kali Maka Background Nya Akan Berubah Background Nya Akan Berubah Nah Teman Teman Jika Pengen Menggunakan Background Sendiri Teman Teman Bisa Gunakan Background Sendiri Dengan Cara Add New Disini Teman Teman Untuk Menambahkan Background Nah Disini Format Yang Diizinkan Adalah Format PNG JPEG JPEG Dan BMP Silahkan Teman Teman Pilih Oke Ini Sangat Menarik Sekali Fiturnya Lebih Lengkap Sepertinya Selain Flip Bookmaker Pro Kemarin Oke Selanjutnya Tadi Di View Ya Kalau View Itu Urusannya Untuk Tampilan Tampilan Kemudian Ini Ada Skin Skin Seperti Apa Nah Ini Skin 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 Ini Bisa Kita Pilih Pilih Disini Default Nen Kita Bisa Pilih Autumn Live Oke Nah Ini Adalah Scene Ini Semacam Background Tapi Disini Ada Animasinya Tentunya Ini Tampilannya Akan Lebih Menarik Ya Oke Lihat Ada Animasi Daun Daun Yang Daun Daun Yang Berguguran Seperti Ini Nah Kita Coba Cek Lagi Scene Yang Seperti Apa Yang Ada Disini Mungkin Di Disini Kita Cartoon Landscape Coba Klik Dua Kali Hasil Seperti Apa Nah Ini Teman Teman Lihat Disini Ada Seperti Animasi Cartoon Yang Muncul Nah Sekarang Kita Coba Pilih Yang Ini Saja Yang Kita Pilih Nah Berikutnya Kita Sudah Lihat Oh Ya Ini Teman Teman Jika Ingin Menambahkan Scene Sendiri Ya Disini Teman Teman Bisa Ada Pengaturan Ya Pengaturan Nah Ini Harus Formatnya Adalah SWF Yaitu Flash Ya Ini Saratnya Harus Flash Ingat Teman Teman Disini Flash Jika Teman Teman Ingin Membuatnya Untuk Membuat Background Scene Sendiri Teman Teman Harus Membuat Dalam Bentuk Flash Ini Adalah Extensi Dari Aplikasi SWF Oke Kemudian Kita Cancel Ya Kita Lihat View Lagi Kita Lihat Di Page Manager Ya Kita Jadi Teman Teman Bisa Melihat Bentuk Disini Adalah Jumlah Atau Halaman Halaman Yang Ada Di Dokumen Yang Kita Masukkan Ini Akan Muncul Disini Ini Untuk Memudahkan Kita Untuk Proses Pengeditan Ya Proses Pengeditan Ini Ada 32 Halaman Seperti Ini Oke Nah Kalau Teman Teman Ingin Menutup Silahkan Klik Tombol Close Disini Oke Baik Nah Sekarang Udah View Sudah Page Manager Sudah Kita Lihat Yang Online Ya Ini Kita Untuk Untuk Menggunakannya Sebenarnya Kita Tidak Perlu Menggunakan Atau Melakukan Login User Guide Itu Untuk Panduan Teman Teman Yang Disini Kita Kita Tidak Usah Menggunakan Karena Kita Harus Sign Up Cukuplah Tutorial Ini Sebagai Panduan Teman Teman Nah Kemudian Kita Lihat Ini Versi Online Karena Versi Online Berarti Teman Teman Untuk Menggunakan Fitur Fitur Ini Teman Teman Harus Login Terlebih Dahulu Kemudian Ini Ada Fasilitas Hub Ya Kalau Yang Ini Mungkin Online Guide Kemudian Kalau Ini Ada User Manual Kita Lihat Disini User Manual Adalah Untuk Versi Online Juga Jadi Teman Teman Jika Ingin Mempelajari Lebih Lanjut Teman Teman Bisa Akses User Manual Ini Membaca Satu Persatu Fungsi Dan Lain Lain Oke Kita Close Saja Oke Selanjutnya Setelah Menu Menu Tadi Menu Yang Ada Di Atas Tadi Menu Di Atas Tadi Nah Ini Karena Kita Aktifkan Times Background Scene Table Of Content Kita Tadi 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 Kita Aktifkan Maka Dia Akan Muncul Di Di Bawah Seperti Ini Jika Teman Teman Ingin Menghilangkan Beberapanya Teman Teman Cukup Hilangkan Apa Namanya Checklist Disini Nah Ini Akan Berkurang Kemudian Ini Kita Hilangkan Klik Oke Ini Akan Hilang Nah Di Saat Proses Pengeditan Ya Tadi Seperti Tadi Teman Teman Bisa Memilih Tampilan Sweet To Mobile Mode Jadi Tampilannya Terlihat Untuk Versi Mobile Seperti Apa Teman Teman Bisa Klik Disini Oke Kemudian Nah Selain Tombol Tombol Di Atas Ini Ada Ini Tombol Yang Yang Biasa Digunakan Yang Yang Pertama Import PDF Import PDF Seperti Tadi Kemudian Ini Edit Page Edit Page Jadi Kalau Teman Teman Ingin Mengubah Atau Menambahkan Sesuatu Di Flip Book Sorry Di Flip PDF Profesional Ini Teman Teman Harus Mengklik Edit Page Nah Contohnya Contohnya Ketika Teman Teman Klik Edit Page Tadi Menunya Maka Teman Teman Bisa Melihat Ada Menu Yang Berubah Disini Ini Untuk Select Hand Kemudian Open Link Kita Bisa Memasukkan Link Tertentu Disini Kemudian Memasukkan Video Kita Akan Coba Tadi Di Contoh Di Awalkan Kita Sudah Memasukkan Memasukkan Sebuah Contoh Video Yaitu Di Halaman 4 Di Page 4 Nah Disini Kita Akan Coba Memasukkan Video Di Area Ini Contohnya Adalah Di Lokasi Di Bali Seperti Baik Untuk Memasukkan Video Kita Akan Coba Mendownload Sebuah Video Yang Mungkin Kita Sudah Tayangkan Di Awal Tadi Kita Coba Buka Browser Kemudian Di Browser Kita Ketikkan Kale Kuncinya Adalah Wonderful Indonesia Oke Disini Ada Beberapa Pilihan Nah Ini Adalah Contoh Video Yang Tadi Saya Gunakan Ini Adalah Wonderful Indonesia Official Journey Nah Kita Klik Disini Oke Nah Sekarang Kita Akan Coba Download Aplikasi Ini Apa Kita Download Apa Namanya Video Youtube Ini Teman Teman Mungkin Sudah Tau Cara Bagaimana Mendownload Videonya Kita Disini Buka Google Yang Dulu Kemudian Save From From Disini Kemudian Klik Yang Ini Oke Kita Coba Kita Masukkan URL Yang Kita Copy Tadi Di Video Youtube Tadi Kita Control V Lalu Kita Unduh Disini Kita Klik Unduh Ini Durasinya 3,52 Menit Hampir 4 Menit Kita Unduh Oke Tunggu Berapa Saat Ini Kita Close Saja Ini Lagi Proses Mengunduh Kurang Lebih 10 Detik Lagi Kita Tunggu Oke Baik Teman Teman Ini Sudah Selesai Proses Download Sekarang Kita Coba Memasukkan Video Ini Kedalam Flipbook Ini Sorry Ke Flip PDF Profesional Nah Kita Tadi Ke Menu Yang Namanya Movie Movie Kita Klik Disini Ada Beberapa Template Playernya Teman Teman Bisa Pilih Misalnya Disini Saya Pilih Yang Nomor Satu Video Satu Kita Klik Disini Nah Ini Seperti Lihat Kursornya Membentuk Seperti Ini Kita Klik Disini Kita Tutupi Saja Disit Drag Klik Drag Lalu Tarik Kesini Lepaskan Nah Ketika Teman Teman Lepaskan Maka Di Sebelah Kanan Ada Muncul Video Properties Video Properties Nah Untuk Memasukkan Video Tadi Teman Teman Bisa Klik Disini Select Video File Nah Pilih Karena Kita File Yang Kita Download Ada Di Komputer Maka Teman Teman Bisa Klik Di Apa Namanya Di Local File Namun Jika File Yang Teman Teman Ingin Masukkan Berupa Link Ya Link D Link Tertentu Teman Teman Bisa Masukkan URL Disini Oke Kita Pilih Yang Local File Kita Klik Disini Untuk Browse Kemudian Karena Saya Tadi Download Dia Di Menu Download Di Menu Download Di Folder Download Nah Ini Adalah File Yang Barusan Kita Download Tadi Klik Lalu Klik Open Oke Nah Ini Sudah Masuk Ini Ada Filenya Filenya Teman Teman Dan Kita Bisa Coba Start Playing Ya Nah Oke Teman Teman Bisa Lihat Disini Dia Sudah Berjalan Video Yang Kita Masukkan Tadi Sudah Sudah Muncul Berarti Kita Sukses Untuk Masukkan Videonya Nah Untuk Playernya Teman Teman Bisa Pilih Lagi Kalau Tadi Skin Satu Teman Teman Memilih Atau Merubah Tampilannya Menjadi Menjadi Yang Skin 2 Skin 3 Ya Dan Bahkan Yang Mau Pop Up Ya Disini Bisa Teman Teman Pilih Jenis Jenis Videonya Yang Pop Up Player Kita Namun Untuk Kepentingan Tutorial Ini Kita Pilih Yang Skin 1 Teman Teman Bisa Silahkan Pilih Untuk Mencoba Di Skin 2 Dan Seterusnya Nah Sekarang Teman Teman Jika Sudah Teman Teman Merubah Merubah Ini Teman Teman Bisa Save Bisa Simpan Namun Jika Teman Teman Ingin Menambahkan Lagi Teman Teman Misalnya Mau Memasukkan Di Sebuah Properties Atau Tambahan Yang Ada Di Halaman Lain Teman Teman Silahkan Pilih Misal Teman Teman Mau Masukkan Sumber Videonya Dari Youtube Ini Teman Teman Bisa Pilih Dengan Cara Yang Sama Seperti Tadi Ketika Saya Memasukkan Video Namun Jika Teman Teman Memasukkan Sumber Video Dari Youtube Yang Perlu Teman Teman Ingat Video Yang Kita Tayangkan Itu Ketika Kita Mengakses Atau Menampilkan Ebook Ini Harus Dalam Kondisi Online Kenapa Karena Kita Sumbernya Dari Youtube Langsung Kalau Yang Ini Yang Seperti Saya Contohkan Disini Itu Tidak Perlu Koneksi Langsung Karena Dia Langsung Terembed Di Dalam File Ebook Ini Oke Teman Teman Selain Video Teman Teman Bisa Masukkan Video Dari Vimeo Kemudian Audio Ya Audio Artinya Suara Kemudian Image Memasukkan Gambar Memasukkan Gambar Kemudian Slider Memasukkan Text Memasukkan Jadi Ini Ada Beberapa Contoh Text Yang Bisa Teman Teman Masukkan Kemudian Ada Flash Ya Animasi Flash Yang Bisa Teman Teman Masukkan Hotspot Ya Teman Teman Bisa Masukkan Hotspot Di Sini Kedalam Apa Namanya Kedalam Dokumen Kita Kemudian Button Tombol Ya Kemudian Bentuk Save Ya Bentuk Bentuk Seperti Kotak Lingkaran Dan Sebagainya Kemudian Print Ya Seperti Ini Baik Asumsinya Jika Teman Teman Sudah Tidak Ada Lagi Yang Ingin Teman Teman Tambahkan Atau Kita Coba Sekali Lagi Kita Coba Sekali Lagi Kita Pilih Yang Lain Kita Coba Lain Kita Cari Yang Ini Kita Halaman 6 Kita Halaman 6 Kita Coba Ini Judulnya Tentang Jakarta Berarti Kita Cari Sumber Video Tentang Jakarta Kita Pilih Jakarta City Misalnya Disini Kita Klik Disini Oke Jakarta 2020 Kita Klik Disini Oke Nah Ini Nah Kita Akan Masukkan Sebagai Sumber Yang Sumber Dari Youtube Sumber Dari Youtube Oke Nah Sekarang Kita Coba Kembali Lagi Kesini Nah Kita Klik Video Youtube Kemudian Pilih Disini Kita Coba Yang Youtube Satu Drag Seperti Tadi Oke Drag Seperti Ini Nah Teman Teman Bisa Lihat Disini Disebelah Kanan Ada Muncul Youtube Properties Dan Disini Ada Namanya Video ID Nah Video ID Ini Teman Bisa Ganti Dengan ID Dari Youtube Video Youtube Yang Kita In Masukkan Mana Itu ID Ini Ini Nah Ini Kita Copy Kita Copy Lalu Kembali Kesini Kita Copy Paste Disini Nah Kemudian Kita Refresh Dulu Kita Refresh Nah Nanti Kita Akan Lihat Apakah Muncul Apa Tidak Ya Kita Akan Coba Nah Sekarang Kita Skin Teman Teman Bisa Pilih Mau Ini Atau Skin 2 Skin 3 Ya Oke Nah Ini Kita Coba Yang Skin 2 Kita Coba Skin 2 Disini Nah Kemudian Kita Coba Sekarang Simpan Ya Asumsinya Tadi Kita Memasukkan 2 Buah Video Yaitu Di Elemen 4 Dan 8 Oke Kita Coba Simpan Save Nah Ini Sudah Tersimpan Ya Kalau Sudah Kita Bisa Save And Exit Ya Sebenarnya Ini Bisa Kalau Teman Teman Bisa Mau Langsung Exit Klik Save And Exit Nah Ketika Sudah Exit Seperti Ini Kita Lihat Hasilnya Coba Oke Kita Tadi Ada Memasukkan Video Di Halaman Ini Oke Ini Ada Videonya Teman Bisa Klik Nah Teman Teman Bisa Perbesar Seperti Ini Keluar Exit Kembali Oke Kemudian Kita Lihat Yang Alaman 8 Tadi Oke Nah Disini Tampak Disini Video Youtubenya Tidak Berjalan Dengan Semestinya Oke Namun Kalau Teman Teman Nanti Ingin Mencoba Langkahnya Seperti Tadi Aja Download Videonya Ya Karena Ini Karena Dia Harus Terkoneksi Langsung Kemungkinan Kalau Kita Ada Koneksinya Bermasalah Juga Ini Akan Mengakibatkan Video Yang Kita Masukkan Tidak Berjalan Jadi Mungkin Solusinya Teman-teman Download Dulu Videonya Lalu Masukkan Dengan Cara Local File Tadi Yang Kita Ajarkan Sebelumnya Oke Nah Setelah Setelah Sudah Yakin Bahwa Kita Tidak Ada Perbaikan Lagi Tidak Ada Yang Ingin Kita Tambahkan Lagi Teman-teman Saatnya Untuk Publish Publish Klik Disini Kita Klik Publish Ini Ada Pilihan Ketika Klik Kita Klik Publish Nah Disini Default Formatnya Memang Empat Ini Adalah HTML Exe App Kemudian Fbr Ini Format Untuk Format Ebook Teman-teman Sekarang Ketika Pilih Publish Ini Teman-teman Tinggal Pilih Yang Mana Yang Yang X Atau Yang Fbr Nah Sekarang Misalnya Saya Ingin Membuat Ini Menjadi Sebuah Aplikasi Membuat Sebuah Aplikasi Artinya Ketika Kita Pilih Exe Kita Mau Ketika Nanti File Ini Dipublish Mau Kita Pindahkan Ke Komputer Yang Gak Ada Aplikasi Ini Pun Dia Masih Bisa Terbuka Oke Namun Jika Tidak Dibuat Aplikasi Kemungkinan Dia Tidak Bisa Berjalan Dengan Sebagaimana Mestinya Kalau Publish HTML Berarti Teman-teman Membukanya Harus Menggunakan Browser Ya Harus Menggunakan Browser Oke Disini Kita Pilih Yang Exe Saja Nah Teman-teman Yang Memiliki Blog Seperti WordPress Dan Web Berbasis Jumlah Ini Bisa Teman-teman Juga Dipublish Sebagai Sebuah Plugin Di WordPress Ataupun Sebagai Modul Di Jumlah Ataupun Di Drupal Oke Mungkin Kita Akan Bahas Waktu Nanti Ya Tentang Bagaimana Mengulas Lebih Lanjut Tentang Bagaimana Masukkan Ebook Sebagai Plugging Di Web WordPress Oke Nah Sekarang Ketika Kita Publish Dalam Bentuk XC Kita Lihat Output Foldernya Kita Mau Letakkan Dimana Dan Kita Kasih Namanya Apa Misalnya Disini Kita Ganti Misalnya Wonderful Indonesia Wonderful Indonesia Nah Kemudian Disini Caption Kita Bisa Ganti Dengan Wonderful Indonesia Juga Oke Nah Jika Teman-teman Ingin Memburn Kedalam Bentuk Siri Atau Bisa Checklist Disini Ya Checklist Disini Ya Ini Nah Ataupun Ingin Mengkompress File Yang Menjadi Zip Ya Setelah Dipublish Teman-teman Bisa Checklist Ini Tapi Untuk Kasus Yang Yang XC Ini Tidak Muncul Ya Di 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 Pdf Profesional Ini Teman-teman Bisa Melihat Kalau Saya Pilih XC Maka Disini Compress Zip Itu Tidak Bisa Kita Checklist Dia Hanya Bisa Kalau Dalam Bentuk Format HTML Nah Jika Teman-teman Nanti Ingin Membuat Aplikasinya Atau APK Untuk Bisa Di Versi Android Teman-teman Nanti Pilih Yang Ini Karena Dia Untuk Kebutuhannya Dia Extensinya Yang Bisa Digunakan Adalah Fasilitas Zip Ya Zip Untuk Tutorial Kali Ini Dulu Kita Akan Buat Versi Yang XC Aplikasinya Ini Kita Sudah Buat Apakah Ebook Atau Emodul Nanti Yang Kita Buat Ini Perlu Di Protect Ya Teman-teman Kalau Perlu Di Checklist Ya Nah Ini Silahkan Nanti Masukkan Password Dan Confirm Password Lalu Pilih OK Sekarang Asumsinya Saya Enggak Ingan Memproteks Oke Ini Path Teman-teman Melihat Output Di Namanya Wonderful Indonesia XC Karena Kita Pilih Yang XC Oke Sekarang Kita Coba Convert Oke Nah Ini Proses Convert Kita Tunggu Berapa Saat Nah Ini Langsung Sudah Jadi Ternyata Teman-teman Sudah Langsung Jadi Tidak Memlakukan Waktu Yang Lama Karena 32 Halaman Tidak Memlakukan Waktu Yang Lama Pertama Lihat Output Destination Nya Tadi D Wonderful Indonesia XC Kita Lihat D Kita Lihat Sebenarnya Kita Bisa Langsung Lihat Di Sini Vue Book Kemudian Eh Sorry Kita Pilih Di Sini Kita Buka Windows Explorer Letakkan D Nah Teman-teman Bisa Lihat Ini Adalah Hasil Format XC Atau Aplikasi Kita Bisa Buka Langsung Ini Adalah Hasil Yang Kita Buat Kita Minimize Dulu Semuanya Nah Teman-teman Bisa Melihat Ini Sesuai Dengan Yang Kita Sudah Setting Di Awal Tadi Oke Nah Ini Versi Tampilan Desktop Ya Karena Teman-teman Memilih Tadi Yang Versi Desktop Jika Teman-teman Memilih Versi Yang Mobile Untuk Ditampilkan Di Handphone Android Dan Lain Sep Teman-teman Sebelum Publish Usahakan Untuk Ubah Versinya Menjadi Versi Mobile Nah Ini Di Halaman Ini Teman-teman Bisa Klik Disini Ini Halaman Yang Keempat Hitungannya Halaman Keempat Hitungnya Itu Ini Halaman Satu Ya Dua Tiga Ya Dua Tiga Dan Empat Kita Klik Disini Nah File Videonya Ini Sudah Menyatu Dengan File Yang File Ebook Ini Jadi Teman-teman Kalau Pindahkan Videonya Tetap Akan Muncul Ya Beda Dengan Kita Yang Versi Menampilkan URL Apa Dengan Yang Lainnya Kita Disini Sudah Sudah Langsung Bisa Dibuka Namun Mungkin Kita Masih Terkendala Di Yang Menampilkan Langsung Di Format Youtube Tadi Namun Kendala Ini Teman-teman Bisa Akali Dengan Cara Yang Tadi Langsung Memasukkan Videonya Menggunakan Movie Jadi Download Dulu Lalu Import Videonya Kedalam E-book Atau E-module Yang Kita Buat Baik Nah Ini Kalau Versinya Sudah Selesai Seperti ini Kita Bisa Fullscreen Seperti yang Jelaskan Di awal Teman-teman Bisa Zoom Bisa Bisa Melakukan Zoom Kita Bisa Kalau Kita Klik Ini Kita Bisa Pilih Kita Bisa Zoom Out Zoom In Kita Terus Oke Kita Bisa Geser Dengan Tangan Seperti ini Itu Lebih Jelas Kita Kembalikan Sini Untuk Masuk Ke Halaman Berikutnya Kita Dengan Cara Seperti Ini Bisa Dengan Cara Seperti Ini Bisa Dan Seterusnya Oke Baik Demikian Tutorialnya Semoga Tutorial ini Dapat Memberikan Gambaran Tentang Bagaimana Cara Membuat E-Book Atau E-Modul Dengan Aplikasi Flip PDF Profesional Yang Bisa Menjadikan Salah Satu Referensi Teman-teman Selain Keysoft Flip Maker Pro Yang Kemarin Sudah Kita Jelaskan Di Awal Tadi Kita Nanti Akan Mengulas Aplikasi Aplikasi Lain Yang Lebih Menarik Yang Tentunya Bisa Membantu Kekiatan Teman-teman Untuk Kepentingan Presentasi Pembelajaran Dan Lain Sebagainya Jika Teman-teman Menyukai Video Ini Silahkan Tekan Tombol Like Dan Share Ke Teman-teman Guru Ataupun Teman-teman Mahasiswa Ataupun Teman-teman Yang Lain Yang Membutuhkan Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Agar Teman-teman Selalu Mendapatkan Update Atau Notifikasi Tentang Tutorial Tutorial Yang Baru Yang Akan Kami Berikan Salam Sukses Buat Teman-teman Semua Kita Jumpa Lagi Dalam Tutorial Menarik Lainnya Terima Kasih Sub indo by broth3rmax